Intro Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan atau Forkompinkam Jasinga bersama Kapolsek dan Dandramil beserta Kepala Desa Setu dan Kepala Desa Jasinga Lakukan penertiban aliran sungai Cidurian dengan menggunakan alat berat Kegiatan pengerukan menggunakan alat berat tersebut guna menormalisasi aliran sungai Cidurian agar aliran kepersawahan warga dapat teraliri Saat dikonfirmasi, Ciamat Jasinga Santoso mengatakan dan menghimbau kepada masyarakat agar merawat dan tidak merusak fasilitas yang ada di sekitar aliran sungai Cidurian dan berharap kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan ke aliran sungai Pak, tentang kegiatan apa sih Pak hari ini? Hari ini kita ke Polsek Kecamatan Koramil langsung di pimpin Pak Kapolsek, Pak Dandramil kemudian saya sendiri juga, Caman Jasinga didampingi dengan Ibu Kades Setu, Pak Kades Jasinga kita mengadakan kegiatan untuk yang pertama penertiban terhadap aliran sungai Cidurian terus kemudian kita juga edukasi terhadap masyarakat untuk sadar dalam hal ini tidak boleh membuang sampah di aliran sungai Setu ataupun Bendungan itu yang pertama, yang kedua kita mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga aliran sungai kemudian menjaga bangunan bendungan jangan sampai dirusak karena itu kan sangat bermanfaat untuk para petani yang ada di Jasinga karena bendungan ini, bendungan di Sendung ini mengairi kurang lebih 600 hektar sawah Harapan ke depannya Pak seperti apa Pak? Harapan ke depan kami menghimbau kepada masyarakat tidak membuang sampah sembarangan karena itu sudah diaduk dalam pergataran tipun bahwa ancaman hukuman penjara, 3 bulan penjara terus kemudian atau denda 50 juta itu sudah ada aturannya Sementara itu, Kepala Desa Setu Esa Asmarini berharap kepada masyarakat agar tidak membuat tanggul di aliran sungai Cidurian melebihi batas Menurut Esa Asmarini, hal tersebut guna kesejahteraan bersama Harapannya setelah tadi edukasi terhadap warga sekitar aliran Sendung ini mudah-mudahan mereka mengerti mulai belajar berbagi air belajar berbagi air dan mereka tidak menanggul aliran air Sendung itu terlalu tinggi karena dari hulu sudah besar air dengan sodetan yang kita buat tetapi kalau banyak penanggulan akhirnya air yang menuju ke aliran yang paling hilir semakin kecil bahkan ada yang tidak sampai karena tanggulnya yang terlalu tinggi jadi kita berbagi air agar kehidupan masih terus berlanjut apalagi banyak sawah-sawah ya disana ya betul, betul sekali 20 hektare sudah terancam gagal panen 20 hektare harapan ke depan supaya aliran sungai ataupun irigasi yang ada di Sendung ini nyampe ke desa kami, desa Jasinga karena desa kami adalah desa yang hampir terakhir dari pemanfaatan aliran irigasi mudah-mudahan dengan giat kami pada hari ini bisa mengetuk seluruh masyarakat seluruh-luruh yang terkait dengan masalah Sendung itu bisa bersama-sama untuk bertanggung jawab terhadap mengalirnya air irigasi yang pertama kami sangat membutuhkan kebijakan-kebijakan ini dari Pak Damat, para Kades karena memang juga akan menghindari kepotensi komplik yang mana berebut air Alhamdulillah hari ini sudah diturunkan peko, kemudahan tidak ada lagi potensi komplik tersebut yang kedua tentunya kalau masalah perda nanti kita bersama dengan Pol PP saat atas izin Pak Damat terus tadi ada pasang papan juga Pak ya untuk itu apa Pak? ya betul itu adalah perda yang ditempel tadi dari Satpol PP ya agar supaya masyarakat mengetahui aturan-aturan tersebut terima kasih dari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Barometer TV Channel melaporkan selamat menikmati selamat menikmati